Rangka batang atau kalau di buku rangka batang itu terjemahannya trust trust struktur seperti apa ini struktur rangka batang itu adalah struktur yang gambarnya kurang lebih begini nanti kita buat definisinya contoh sederhananya gini misalnya struktur rangka rangka atap misalnya atau jembatan jembatan apalagi yang mirip ini kalau anjingan lepas pantai bisa juga sih dengan lepas pantai yang kita anggap sendiri di bawahnya dengan lepas pantai biasanya fix di bawah itu ya struktur crane misalnya struktur crane di di pelabuhan atau di di tempat konstruksi misalnya ini termasuk kategori struktur rangka batang jadi definisinya adalah struktur-struktur yang terdiri dari batang-batang ini semua garis-garisnya ini disebutnya batang member ya elemennya jadi batang-batang ini batang-batang ini yang semua ujungnya adalah engsel semua ujungnya engsel atau tumpuan sendi atau roll jadi gak boleh ada jepitnya ini struktur ini jadi semua ujungnya pasti engsel engsel gitu semua ini yang belet-belet saya gambarkan ini engsel semua itu semua ujungnya engsel satu semua ujungnya engsel atau kalaupun bukan engsel boleh sendi atau roll lalu satu lagi gaya-gaya yang bekerja itu harus selalu di ujung-ujung ini tidak boleh ada gaya yang bekerja di tengah-tengah jadi kalau ditaruh di sini satu aja misalnya di tengah-tengah sudah tidak masuk kategori trust jadi gayanya cuma boleh di ujungnya di sini misalnya boleh untuk crane itu ada di sini lagi oke ada di sini boleh untuk yang begini di situ di situ bisa misalnya gaya gelombang mendorong strukturnya kemudian dari atas ada gaya di sini masih boleh oke jadi definisinya demikian struktur yang terdiri atas batang-batang yang ujungnya semua engsel atau tumpuan sendi atau tumpuan roll dan gaya-gaya yang bekerja hanya di ujung-ujung batang tidak ada gaya yang bekerja di tengah-tengah batang kalau ada gaya yang bekerja di tengah batang nanti kategorinya pindah ke yang bab bab 5 itu definisi strukturnya nah struktur yang memenuhi kriteria ini gaya dalam di masing-masing batangnya ini gaya ini gaya dalamnya jadi kalau akibat gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing batang ini akan muncul gaya nah gayanya cuma satu jadi kalau kita buat potongan untuk melihat gaya di dalam batang-batang ini kita harus buat potongan mungkin yang sederhana ini aja kita lihat jadi mau tahu ini saya kasih nama aja ini masih ilustrasi nanti cara menghitungnya kita mulai dari struktur yang sederhana ini A, B, C, D E, F misalnya ya kalau ingin tahu gaya yang ada di batang-batang ini kita harus buat potongan yang melewati batang tersebut jadi ingin tahu berapa gaya di A, B kita buat potongan melewati A, B cuman kalau kita potong A, B saja strukturnya belum terpotong belum seperti ilustrasi saya tadi yang ini yang kita bisa pisahkan satu kiri satu kanan yang ini kalau potongnya baru di A, B saja ya nggak terpotong strukturnya kalau mau potong harus tuntas sampai terpisah gini mungkin itulah ya kita potong habis seperti itu sehingga yang kelihatan adalah ini saya perbesar di sebelah sini yang kelihatan itu hanya yang miring ini ada sendi di A ada engsel di D terus di D ada gaya ke sana misalnya terus sudah terpotong dia ya ke sini dari sini ada gaya ke situ B BD yang terpotong kemudian ini A ini D sudah sebelah sana F-nya belum kelihatan ini AB-nya juga terpotong di sana begitu ya jadi ini pembesaran dari potongan yang ini sebelah kiri oke nah ini batang AB terpotong batang ini karena dia masuk kategori trust semua ujungnya engsel atau sendi atau roll dan gaya-gayanya hanya ada di ujung-ujung batang maka di batang ini waktu terpotong hanya ada satu gaya dalam gayanya kita sebut gaya normal jadi labelnya N biasanya gaya dalamnya disebutnya gaya normal tapi kadang-kadang punya nama lain aksial jadi kalau normal itu dihitungnya terhadap potongan jadi potongannya tegal lurus gini gayanya kesana kalau aksial karena dia mengikuti sumbu batangnya jadi ini adalah gaya normalnya AB jadi kalau setiap batang ini terpotong ada satu gaya yang searah dengan sumbu batangnya ini gaya normalnya AB ini adalah batang BD yang terpotong jadi di potongan ini akan ada NBD kurang panjang NBD begitu dan satu lagi yang atas itu ada gaya normal dari batang DF jadi inilah gaya-gaya pada batang DF pada batang BD dan pada batang AB dan kita bisa hitung mestinya dengan keseimbangan dengan gaya-gaya yang lain ini free body-nya kalau di A sendi mestinya ada dua reaksi ada RA Y ada RA X begitu ya RA Y dan RA X dengan keseimbangan kita mestinya bisa mendapatkan NBF NBD dan NAB mestinya pakai persamaan keseimbangan ada berapa persamaan keseimbangan yang bisa kita pakai ya 3 kan ya hanya 3 jadi 1, 2, 3 ini bisa kita hitung syaratnya asal reaksinya sudah bisa dihitung dulu reaksi mestinya tadi dihitungnya disini waktu strukturnya masih komplit begini dari batang-batangnya kan gak ada gayanya karena kan tersambung masih disini ada RA Y ada RA X ada RC begitu jadi dari free body yang ini 3 reaksi ini mestinya bisa kita hitung dengan gaya-gaya yang berada di luar setelah kita buat potongannya kita bisa ini sudah diperoleh RA X dan RA Y sudah diperoleh dari sana ini gaya yang bekerja di luar jadi sudah tahu mestinya jadi dengan 3 gaya yang sudah diketahui 3 unknown ini bisa kita selesaikan dengan persamaan keseimbangan yang biasa jadi pakai sigma F X sama dengan 0 entah yang mana dulu kalau F X sama dengan 0 mungkin gak bisa selesai atau F Y sama dengan 0 atau momen sama dengan 0 ke salah satu titik gitu ya gitu itu kalau kita ambil potongan ini lihat yang ke kiri eh lihat yang ke kanan eh ya kiri ya kalau lihat ke kanan sama aja nanti dapatnya gaya-gaya yang sama tapi arahnya kebalikannya oh saya gambarkan aja biar ingat kalau lihatnya yang sebelah kanan dari potongan ini yang kelihatan adalah ini terus segitiganya sampai sana sini ada roll ada gitu ya gini B itu potongannya ini ada R C ini ada E E titiknya ini gaya-nya gitu ya ini adalah F dan ini B yang terpotong jadi ini sisi sebelah kanannya nah yang terpotong disini karena ini ada NAB kesana yang ini juga ada NAB ini ada NBD disini yang ini juga ada NBD yang sebelah sini juga ada N DF ya sehingga nanti kalau kedua potongan ini digabungkan AB dengan AB ini hilang BD dengan ABD ini juga hilang DF dengan DF ini juga hilang ya jadi begitu digabungkan gaya-gaya dalamnya tidak kelihatan kalau dipisahkan kita tinggal analisis keseimbangan yang sebelah kiri saja bisa kita langsung dapatkan atau yang kanan saja pun juga bisa maksudnya RC kita dapatkan dari struktur keseluruhan di sana kalau RC sudah tahu ini gaya di luar yang bekerja ini sudah vertikalnya lagi satu begitu dari semua gaya ini pakai FX sama dengan 0 FY sama dengan 0 MOMENT sama dengan 0 ketiga-tiga gaya batang ini bisa kita peroleh mestinya cukup salah satu nah begitu seterusnya kalau ingin tahu gaya batang yang lain ya tinggal potong saja melewati batang tersebut tapi motongnya memang harus sampai strukturnya terpisah sehingga kita bisa gambarkan free body-nya tersendiri nggak bisa tadi ya hanya motong satu batang tapi terus nggak terpisah ya nggak belum belum memotong namanya ya baru separuh oke ada pertanyaan tentang konsep ini kira-kira jadi secara umum gaya dalam diperoleh dengan memotong struktur sekarang kita masuk ke struktur teras dimana setiap batang yang terpotong gaya dalamnya hanya satu arahnya searah dengan batangnya batangnya horizontal gayanya ikut horizontal batangnya miring ya gayanya miring ikut batang itu kesana ya gayanya ikut kesana ini juga begitu ikut semua nah kalau Anda perhatikan saya menggambarkan tanah panahnya semua selalu keluar dari potongan ya jadi ya ini hanya konvensi kebiasaan yang yang menurut saya baik ya menurut dosen-dosen saya sebelum ini juga baik ya jadi gaya dalam untuk teras ini setiap ada potongan kita gambarkannya arahnya keluar dari potongannya jadi panahnya selalu keluar jadi potongan ini keluarnya ya ke kanan sana kalau ini luarnya ya ke kiri sana keluar dari potongan kalau nanti setelah dihitung nilainya positif untuk teras ini jadi setelah menggambarkan free body ini kemudian mendapatkan nilainya positif itu artinya batangnya mengalami namanya tarik kalau di buku tension ya tension jadi positif negatifnya bukan arah ya positif negatifnya tarik kalau positif atau tension jadi batang itu mengalami tarik efeknya apa kalau tarik nanti di semester depan kita akan pelajari kalau satu batang mengalami tarik dia akan nambah panjang kalau yang satu tarik yang satunya mestinya apa kalau negatif tekan apa tekan tekan ya jadi kalau yang satu tarik yang satunya tekan tekan itu di buku namanya compression saya buat di sini tekan atau compression jadi batang yang mengalami tekan itu nanti di semester depan waktu belajar deformasi dia akan memendek jadi struktur-struktur keras ini deformasinya hanya berupa batangnya memanjang dan memendek saja jadi akibat beban-beban saja batangnya memanjang memendek semua tapi tetap seimbang diimbangi oleh gaya-gaya dalam ini dan gaya dalam kita gambarkan selalu tanda panahnya keluar kalau positif artinya tarik kalau negatif tekan jadi kalau Anda baca di buku tarik itu biasanya dalam kurung T karena tekannya C compression kita karena dua-duanya T jadinya paling ditulis saja tarik sama tekan jadi nanti mungkin dapatnya NAB misalnya ketemu 7 kN gitu kan artinya tarik ditulis saja tarik atau kalau enggak tulis tension atau T misalnya NBD sama dengan minus 2 kN minus artinya tekan atau C compression jadi konvensi tandanya seperti itu di gambar potongan panahnya selalu keluar dari potongan kemudian kita terapkan keseimbangan seperti biasa kalau dapat positif artinya batangnya mengalami tarik kalau dapat negatif artinya batangnya mengalami tekan kemudian 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 kemudian